Jangan berkata talento sedikit, lalu malah tidak dipakai ini sembunyi dalam tanah, kearatan, malah nanti habis semuanya. Sebab yang tidak pakai talentanya, Tuhan ambil dia, berikan kepada yang mengelola dengan baik-baik. Demikian pemerintahan kemantuan yang tadi kita baca. Habis kebaktian malam ini kita akan mulai latihan kur. Siapkan buat pasca, ada yang bilang, waduh jalan kur, berapa suara Pak Enki? Empat suara. Saya biasanya nyanyi lalu, suara yang ketiga setengah. Ada yang bilang, kalau saya nyanyi, saya katut ikut dengan yang sebelah. Sebelahnya nyanyi suara satu, saya musim suara tiga, ikut dengan dia. Saudara, marilah, seberapa talentanya ada? Kita coba kelola, kita coba latih, sebab Tuhan bilang, yang dipakai akan berkembang. Betul? Dan ketika Tuhan meminta pertanggung jawaban, siapakah yang dia puji? Kalau di sorga misalnya nanti ada grade, ada tingkat, yang mendapat pahala-pahala, siapakah yang Tuhan berikan pahala? Siapakah yang Tuhan uji? Apakah orang yang berbakat lebih dengan mendapat tempat lebih tinggi, lebih mulia? Ada hamba-hamba Tuhan, sekali berkotbah di depan 20 ribu orang. Satu kali dia kotbah, ribuan orang yang berkotbah. Wah, orang hebat sekali. Bakatnya dan talentanya luar biasa. Sementara ada hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat kecil, mengelola jemaat seperti dia berkembang, begitu-begitu saja. Apakah kita boleh menghina dia? Apakah mereka yang berbakat memimpin kerajaan-kerajaan besar menggata, wah, kamu itu sakwa, otak ubi kamu, tidak bisa apa-apa? Tidak boleh. Sebab yang Tuhan uji, bukan bakat. Tetapi ada. Kepada yang lima dan kepada yang dua, Tuhan berikan pujian yang sama. Apa pujiannya? Hai hambaku yang... Setia. Bukan Tuhan bilang, hai hambaku yang berprestasi. Hai hambaku yang berbakat, yang pintar bisnis. Tidak. Tuhan berkata, hai hambaku yang baik. Baik itu sifat hati, karakter yang baik. Yang tidak curah, yang tidak menuduh Tuhan secara negatif. Yang tidak memanfaatkan, memanipulasi Tuhan untuk diri sendiri. Itu sifat-sifat jahat. Tapi hati baik, tahu berterima kasih, menghati kepada Tuhan. Hai hambaku yang baik. Dan setia. Setia itu attitude terhadap rutinitas. Tidak peduli besar atau kecil. Aku setia, panu jawab, lakukan. Setia itu arti apa? Pada waktu saya sehat segar, saya rajin baca Alkitab. Waktu saya sudah lemah, bagaimana? Tetap rajin baca Alkitab. Itu setia. Waktu cuaca cerah, saya datang kebaktian. Waktu hujan badai. Orang setia tetap berusaha datang. Itu setia. Enggak angin-anginan tergantung cuaca. Tuhan mencari dua hal tersebut. hati yang baik dan sifat yang setia. sekuat tenaga memelola yang Tuhan percaya. Nanti, di pengadilan terakhir. seorang anggota Tuhan yang hebat berdiri di sebelah seorang anggota Tuhan yang sederhana. seorang anggota jemaat yang banyak bakat berdiri di sebelah anggota jemaat yang sangat sederhana. Orang yang tidak masuk hitungan. Orang yang tidak terpandang. Sebab Tuhan ukur berapa kesetiaan kita. Berapa kesungguhan kita mengelola milik Tuhan. Lalu Tuhan berkata. Kepada yang banyak bakat. Kepada yang sedikit bakat pun. Hai hambangku yang baik dan setia. Marilah kau masuk ke dalam kesukaan citaan dan kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan sorgawi. Sudah. Marilah kita membentuk diri kita dengan prinsip-prinsip seperti ini. Mulai sekarang. Makin meningkatkan, mengelola semua hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jangan cuma pakai buat diri sendiri. Tuhan yang berkati kita dan jemaat krisul komedik. Marilah kita berkata. Kita berdoa sekaligus untuk menyiapkan diri kita. Ambil bagian dalam perjalanan kudus berikut ini. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau memberikan. Perumpamaan ini. Dan Engkau memberitahukan lebih dahulu soal-soal ujian yang akan Engkau ujikan kepada kami. Bahwa Engkau akan memilisan, ngetes, mengujikan masing-masing saat Engkau datang kedua kali. Bukan berdasarkan, bukan karena banyaknya bakat-bakat yang Engkau tidurkan. Tetapi bagaimana kami menikapi dengan hati yang baik, dengan sikap setia yang tanggung jawab, mengelola talenta kali dan Engkau percayakan kepada kami. Engkau mengajar kami juga untuk tidak mengukur orang dari bakat-bakatnya, tapi menilai orang dari sifat baik dan kesetiaannya, yang kami sendiri juga perlu memiliki. Engkau mengajar kami untuk menerima diri kami apa adanya. Tidak jelas terhadap orang lain, dengan bakat dan kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan. Melainkan mensyukuri yang ada pada kami, dengan hati positif, dengan penuh tanggung jawab, supaya ketika kami hadap Tuhan, kami dapat berkata, kalimat-kalimat yang sangat, seperti orang-orang yang berprestasi. Demikian juga kami, sepenuh hati, hidup bagi Tuhan. Engkau akan menuntut tanggung jawab kami pribadi demi pribadi, dan kami tidak bisa minta orang lain mewakilkan. Engkau juga tidak mau dengar kami anggota gereja mana. Engkau tidak mau kami cerita mengenai bagaimana berprestasinya gereja kami, tapi Engkau mau menanyakan bagaimana kami pribadi dalam hal mengelola dan bertanggung jawab atas talenta-talenta yang Kau berikan. Kau berikan kepada kami. Tuhan kami mau belajar menersembahkan diri kami. Seadanya kami seperti Engkau menciptakan, seadanya titipan-titipan bakat yang Kau berikan kepada kami, kami mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Berjalan putus berikut ini, hendak kami ikuti dengan hati penuh syukur, sebab di dalamnya terjamin Tuhan Yesus yang telah memberikan semua yang terbaik bagi kami, supaya kami boleh mendapatkan yang terbaik dari kerajaan Allah karena iman kepadanya. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus kami sudah berdoa.